Hey viewers, kali ini CVU akan membahas film The Beekeeper yang dimintangi oleh Jason Statham. Sedikit info, film ini disetradari oleh David Ayer yang sebelumnya pernah menyetradari film The Suicide Squad pada tahun 2016 dan juga beberapa film lainnya seperti Fury, End of Watch, dan masih banyak lagi. So langsung kita bahas filmnya ya, buat kamu yang belum subscribe tinggal tekan saja subscribe dan jangan lupa like-nya juga ya. Film diawali dengan seorang bernama Adam Clay, kita panggil Clay. Ia adalah seorang pertanak lebah, saat itu ia sedang membersihkan seorang lebah yang berada di gudang. Ia tinggal bersama dengan lansia bernama Nyonya Parker. Mereka cukup dekat layaknya seorang cucu dan juga nenek. Clay seperti biasa, ia memanen madu di sore hari, sementara saat itu Nyonya Parker sedang membuat laporan keuangannya di komputer. Tiba-tiba komputernya terinfeksi virus, rupanya itu adalah ulah hacker dengan nama perusahaan eUnite Data Group. Saat itu, si nenek menuruti kemauan si hacker dan memberikan sandi akun bank, tabungan beserta seluruh asuransinya. Nah, saat itulah semua saldo yang awalnya total 2 juta dolar lebih, tiba-tiba boom, menjadi nol. Nyonya Parker terkejut, sementara Clay datang ke rumah karena sebelumnya mereka ada janji akan makan malam bersama. Dan Clay juga membawa madu yang akan diberikan oleh si nenek. Suasana rumah saat itu gelap, namun saat di dalam rupanya si nenek sudah meninggal di kursi karena bunuh diri. Sementara agen Verona yang kebetulan juga akan menghampiri si nenek dan juga ibu kandungnya menuduh Clay sebagai pelaku. Karena sebenarnya hanya dia seoranglah yang ada di dalam rumah. Kemudian, Clay pun diinterogasi oleh Verona dan menanyakan siapa dirinya dan apa yang ia lakukan di dalam. Clay hanya menjawab, ia adalah peternak lebah yang menyewa beberapa gudang milik Nyonya Parker. Ia ingin masuk karena ingin mengantarkan madu untuk si nenek. Clay pun dibawa pergi oleh polisi, sementara Verona menemukan beberapa saldo di akun bank ibunya telah kosong. Ia pun percaya dan menyadari bahwa kematian ibunya karena hal ini. Kemudian, Clay pun kembali dan dibebaskan. Sementara, Verona meminta maaf karena telah menuduhnya. Clay pun mengerti dan memahaminya. Verona pun akhirnya cerita ke Clay tentang ibunya dan mengapa ibunya mau menyewakan beberapa gudang ke Clay. Hal itu karena si nenek memiliki seorang anak yang mirip dengan Clay, yang sekarang sudah meninggal sebagai marinir saat menjalankan tugas negaranya. Si nenek sangat menyayanginya dan mungkin karena itulah si nenek tetap ingin tinggal di sini karena adanya Clay. Verona pun menceritakan bahwa si nenek ditipu oleh hacker. Hacker itu telah mengambil semua tabungan pensiun dan juga asuransinya. Verona pun berjanji akan menangkap pelakunya. Bahasa lembut diutarakan ke Clay yang sebenarnya butuh bantuannya. Namun, Clay pergi dengan alasan ingin menjaga lebah-lebahnya. Saat itulah, Clay menghubungi rekannya dan meminta bantuan untuk mencari lokasi si penipu itu. Clay bilang bahwa agen FBI tidak bisa mencarinya. Karena merasa diremehkan, rekannya pun berhasil memberitahu lokasi si hacker itu. Clay pun menuju ke lokasi si hacker yang ternyata mengarah ke gudang call center United Data Group dan langsung menghajar habis dua penjaga di situ. Kemudian, ia pun masuk dan sempat menulis buku tamu. Dan ia pun meminta karyawan semua di sana untuk segera pergi dari sana. Karena dirinya akan membakar habis gedung itu. Awalnya, ada karyawan yang cuek. Namun, dengan beberapa pukulan, semua karyawan tersebut langsung mengikuti arahan yang ia minta. Arahan yang dimaksud yaitu, janganlah kalian menipu orang yang lemah. Setelah itu, ia pun menyiramkan bensin ke seluruh komputer. Namun, saat akan menyalakan api dan beberapa penjaga, masuk. Termasuk impinan perusahaan yang menghalinginya. Namun, Clay dengan santai berhasil melumpuhkannya. Setelah itu, ia lanjut dan memasang bahan peledak di jerigen itu. Dan pergi meninggalkan Gerard, si hacker tersebut. Dan saat itulah gedung langsung meledak. Kemudian, Gerard menelpon bosnya yang bernama Derek Danforth dan mengatakan bahwa kantor United Data Group telah hancur bagikan tisu yang berhamburan. Ia pun melaporkan bahwa yang menghancurkan adalah seorang pria yang mungkin berumur 40-an dan memakai topi. Karena CCTV dan harddisk terbakar, maka mereka pun tak bisa mencari si Clay. Kemudian, Derek pun meminta Derek untuk melihat data panggilan terakhir yang pernah ia telpon sebelumnya. Sementara, agen FBI Verona dan rekannya pun datang untuk memeriksa gedung yang telah menjadi asbah itu dan menanyakan ke warga setempat. Ia mendapatkan info bahwa tadi ada orang pria bertopi membawa jerigen minyak yang menghabisi para penjaga di situ. Sementara, di lain tempat, Gerard sudah menemukan alamat rumah nenek Parker dan kebetulan juga melihat Clay sedang memanen lebahnya. Saat Clay pergi, mereka menghancurkan sarang lebahnya dan kemudian Gerard pun menyuruh orang yang ia sewa untuk menghabisi Clay. Namun, Clay sudah tahu kedatangan mereka dan satu-satu dihabisi oleh Clay. Saat itu, tersisa Gerard dan berhasil kabur. Gerard menelpon Danford dan memberitahu bahwa ia terluka oleh Clay dengan jari-jarinya yang sudah terpotong. Namun, saat itu, Clay datang dan langsung menghabisi Gerard. Kemudian, Clay pun mengambil teleponnya dan menanyakan dengan siapa ia berbicara dan malah menjawab. Selanjutnya pun, ia akan membakar Danford. Kemudian, di gudang tadi, polisi dan FBI telah mendapatkan info bahwa beberapa orang mati di gudang dan terbakar yang ternyata itu adalah mayat anggota Gerard tadi. Verona dan rekannya pun menemukan ID Card salah satu mayat yang merupakan karyawan United Data Group. Mereka menyimpulkan bahwa ini ada kaitannya dengan hancurnya perusahaan Data Group tadi. Kemudian, di kantor Danford Enterprise, Danford menceritakan masalahnya ke Mr. Wallace, yang merupakan pejabat pemerintah yang telah bekerja setia selama 35 tahun yang kebetulan sangat dekat dengan keluarga Danford. Wallace pun juga mengatakan bahwa selama ini ia menjaga reputasi perusahaan Danford Enterprise dan ibunya presiden dari perusahaan Danford saat ini. Intinya, Danford meminta bantuan untuk menghabisi si Clay ini bagaimanapun caranya. Sementara yang mereka tahu saat ini, Clay hanyalah penjaga lebah. Sementara di kantor FBI, Verona menganalisis bahwa Gerard inilah yang menjalankan bisnis call center United Data Group dan berkemungkinan memiliki induk perusahaannya. Mereka pun menganalisis perusahaan tersebut yang berkemungkinan berpendapatan miliar dolar per tahunnya. Sementara informasi Adam Clay ini masih misterius karena tak ditemukan sidik jari akun bank maupun sosial media. Dan kemungkinan dia adalah agen rahasia. Kemudian mereka pun menuju ke jembatan karena mereka mendapatkan info bahwa Gerard telah ditemukan. Sementara Wallace meminta bantuan ke Direktur CIA untuk mencari dan menghabisi si penjaga lebah ini. Karena Wallace pejabat pemerintah dan juga si Direktur ini mantan rekannya dulu, maka CIA pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Wallace. Kemudian salah satu petinggi CIA yaitu Janet mendapat informasi bahwa Adam Clay adalah agen rahasia yang sudah tidak aktif lagi. Namun saat ini ia aktif kembali dan menghasilkan tujuh mayat. Akhirnya CIA pun mendapat perintah dan mengetus agennya untuk membunuh Adam Clay yang saat itu sedang mengisi bensin. Tiba-tiba ia ditabrak dan langsung diserang oleh agen itu yang ternyata Adam Clay juga mengenalnya. Dengan mudah, Clay dapat menghabisi agen itu. Kemudian ia pun mengambil sidik jari agen itu dan meledakan pom bensin tersebut. Kemudian Direktur CIA, Janet pun kembali menelpon Wallace dan mengatakan bahwa mereka tak bisa melanjutkan dan menghabisi Clay. Mendengar hal itu, Wallace pun mengambil tindakan dan mendatangi beberapa pasukan khusus Delta Group yang meminta bantuan mereka untuk menghabisi si penjaga lebah ini. Ia meminta supaya si penjaga lebah ini cepat dinonaktifkan karena sudah membuat Wallace dan perusahaan Denver Enterprise ketar-ketir. Kemudian, scene berpindah ke Clay yang menuju ke tempat rahasia agen yang dihabisi tadi. Dan terlihat di taman tadi juga ada kotak ternak lebah yang artinya agen tadi juga mengikuti program rahasia The Bee Keeper. Sementara di dalam, Clay masuk menggunakan sidik jari agen tadi. Kemudian, Clay melacak panggilan terakhir dengan menggunakan handphone milik Garnet tadi. Yang ternyata lokasi pusat perusahaan data center itu terletak di Boston yang bernama Nine Star United. Sementara di kantor FBI, Verona dan Willie didatangi para petinggi dan juga direktur CIA. Verona menjelaskan kemungkinan Clay ini terhubung dengan program rahasia yang bernama The Bee Keeper, yang mana program tersebut berdiri sendiri dan terafiliasi dengan CIA atau FBI. Kelompok Bee Keeper ini memiliki kemampuan khusus untuk menjaga sistem atau sarangnya dan akan menjaganya sampai mati. Intinya masih misteri sebenarnya apa yang dijaga oleh Clay ini. Sementara dari analisis Verona, Clay dendam terhadap orang yang telah menipu nenek Parker. Verona juga mengatakan kemungkinan Clay menuju ke pusat perusahaan atau induk perusahaan dari United Data Group, yaitu Nine Star United, yang kemungkinan juga akan dibakar habis oleh Clay. Mereka pun berupaya mengutus beberapa pasukan SWAT dan agen khusus untuk menjaga tempat itu. Kemudian di gedung Star United, para penjaga mulai dari SWAT dan pasukan milik Mr. Wallace sudah di sana untuk berjaga. Sementara pasukan SWAT di luar dan pasukan Wallace di dalam. Clay masuk dengan santai dan berjumpa dengan SWAT. Sempat ngobrol yang akhirnya mereka diajar habis. Sementara di dalam, pasukan Wallace yang dipimpin oleh Kapten Caveman meminta karyawan dan bosnya untuk keluar karena akan ada bahaya yang mungkin datang. Namun pimpinan Star United, Rico, tak percaya karena jika libur sehari maka mereka tidak dapat jutaan dolar. Kapten pun meminta untuk segera menelpon bosnya jika tak percaya. Rico pun menelpon bosnya yang ternyata bosnya juga Derek Danforth. Danforth menolak jika Star United berhenti beroperasi saat itu karena jutaan dolar tidak akan mengelarik ke dirinya. Lantas Danforth meminta Kapten untuk keluar dari tempat itu. Kapten pun menuruti perintahan Danforth karena Wallace juga bekerja dengan Danforth. Kapten pun memerintahkan anggotanya untuk keluar sementara Clay sudah di dalam dan ikut tepuk tangan. Tanpa pikir panjang, Clay pun menghabisi salah satu karyawan di sana dan membuat keributan. Beberapa pasukan habis dibantai termasuk Kapten Caveman. Kemudian Clay pun menemui Rico dan meminta siapa bosnya sebenarnya. Awalnya Rico tak mau memberitahu namun terus-terusan di Staples, Rico pun memberitahu Clay bahwa bosnya bernama Derek Danforth yang saat ini memiliki perusahaan Danforth Enterprise. Kemudian saat ingin keluar, Verona datang dan meminta Clay menghentikan aksinya. Namun Clay menolak karena sebenarnya itu adalah permintaan Verona sendiri dan juga ingin membalas dendam Nenek Parker karena selama ini Nenek Parker lah yang merawatnya. Clay pun berhasil kabur, sementara Verona juga mengetahui kalau Clay akan mengincar Danforth dan perusahaan Danforth Enterprise. Verona juga mengatakan jika Sang Ratu tak bisa menyimpangkan sarangnya, maka Sang Ratu perlu dibunuh dan diganti. Hal ini mengacu pada pemilik perusahaan Danforth Enterprise, sementara Clay bertindak sebagai beekeeper yang ingin menindungi sarangnya dan mencoba menghabisi hewan-hewan yang mengganggu sarangnya. Yang jadi masalah adalah Danforth Enterprise memiliki aplikasi khusus yang digunakan oleh komunitas intelijen, departemen serta FBI dan juga CIA. Yang artinya itu adalah sebuah kerjasama antara perusahaan Danforth Enterprise dan juga pemerintah setempat. Tambah lagi pemilik asli Danforth Enterprise yaitu Jessica Danforth yang merupakan ibu Derek Danforth mengundurkan diri dari perusahaannya dan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Saat itulah, Wallace ditelepon dan diberitahu bahwa agen mereka telah dihabisi semua, padahal mereka adalah pasukan terlatih. Wallace penuh ketakutan dan meminta Derek untuk menelpon ibunya untuk menolong mereka, karena jika mereka di dekat ibunya, kemungkinan mereka akan aman. Kemudian di Danforth Estate, semua pasukan khusus berjaga dan melindungi tempat itu, termasuk lubang-lubang trotor di Las Semua. Kemudian ibu Presiden pun datang dengan helikopter dan dijaga beberapa pas pampres. Sementara, Clay mulai masuk dari bawah tanah dan berhasil keluar menggunakan dongkrak. Saat itu, ia sembunyi di bawah truk dan menghabisi satu pasukan keamanan. Saat itulah, ia menyamar dan mencoba masuk ke Danforth Estate. Sementara, Derek dan ibunya mengobrol serta menanyakan mengapa Wallace begitu gugup dan ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Derek pun pura-pura tak tahu. Sementara di luar, Clay sudah masuk dan ganti pakaian yang kebetulan ada pesta syukuran atas dilantiknya ibu Danforth sebagai presiden. Saat itu, Verona mengetahui Clay berada di dalam. Ia pun memberi tahu semua pasukan dan mencoba mengejar Clay. Saat itu, Clay tertangkap. Kemudian, ia pun meledakan bom yang sudah ia letak di dalam truk tadi. Saat itulah, ia menghabisi beberapa pasukan di sana. Mendengar hal itu, Derek dan juga ibunya serta petinggi FBI, Direktur Pritz, berkumpul di ruangan presiden. Dan Pritz sudah bercerita bahwa awal mula kejadian ini dimulai dari United Data Group dan juga Nine Star United. Derek menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh CIA untuk menipu beberapa orang yang tak memiliki keluarga atau ahli waris. Aplikasi tersebut, ia jalankan di United Data Group dan juga Nine Star United. Ia menggunakan itu untuk menghasilkan uang lebih banyak dan juga untuk membantu ibunya berkampanye. Dan sekarang ibunya telah berhasil menjadi presiden. Aplikasi tersebut sebenarnya digunakan untuk keperluan CIA dan juga FBI. Namun, disalahgunakan oleh Derek Danforth. Dan sekarang karena ulah Derek Danforth, beekeeper mengincar dirinya. Kemudian, mau tak mau, ibunya pun memerintahkan pasukan untuk segera menangkap the beekeeper ini. Sementara di luar, Adam Clay masih menghajar pasukan khusus dan juga tentara layaran Danforth. Kemudian, di dalam, ibu Danforth mengatakan ke Derek bahwa Kau harus menerima akibat dari perbuatanmu, karena ini adalah kesalahanmu. Lantas, Derek tak mau mengakui kesalahannya dan meminta ibunya untuk melakukan sesuatu. Di luar, akhirnya, Wallace bertemu dengan the beekeeper. Wallace menanyakan, apa untungnya kau mengejar ini? Clay menjawab sambil memasang bom. Ini adalah soal pribadi, soal benar dan salah, dan soal peternak lebah. Awalnya, Clay dihalangi masuk, namun Clay mematakan jarinya, dan boom, Clay masuk. Saat itu, Danforth sudah terpojok dan membunuh direktur Pritz. Ia juga akan membunuh ibunya jika Clay mendekat. Saat itu, Verona dan Willie juga datang dan meminta Clay untuk menghentikan aksinya. Namun, Clay langsung menembak tepat kepala Danforth, dan setelah itu langsung kabur. Saat itu, Verona pun membiarkannya pergi, karena ia tahu Clay melakukan itu demi keadilan, bukan tentang hukum. Hal itu, ia juga katakan sebelum menembak Derek Danforth. Adam Clay akhirnya pergi menggunakan peralatan kapal selam yang sudah ia simpan sebelumnya. Dan film pun selesai. Oke, memang gila sih ini filmnya. Apalagi kalau aktor utamanya, Jason Statham. Dari awal, saya sendiri sudah tidak percaya kalau Adam Clay ini cuma penjaga lebah, tapi ternyata dia agen rahasia. Mengingat film-film sebelumnya yang pernah ia bintangi, gak mungkin kalau dia ini cuma orang biasa. Pasti dia ada aja masa lalunya, entah dia mantan agen, mantan penjahat, atau sebagainya lah. Tapi ini film cukup dinikmati. Menurut kalian, berapa sih skor film ini? Kalau saya sendiri ngasih nilai 8 dari 10. Tulis di kolom komentar ya. See you and until next time. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax